Raja Wali Emas, Jilid 08. Dengan membesarkan hati sendiri ia lalu melangkah maju dan menotok dua kali. Licu mengeluh perlahan, aliran darah di tubuhnya normal kembali. Sumoy, harap kau maafkan dan jangan kecil hati dengan adanya kejadian ini atas dirimu. Kau tahu, aku pun merasa menyesal sekali dan kelap apabila segala berjalan beres, aku akan minta maaf sekali lagi kepadamu dan mohon ampun kepada suhu. Tapi sekarang, ku harap kau suka bersumpah bahwa yang kau lihat dan dengar pada saat ini tidak akan kau bocorkan kepada siapapun juga meskipun kepada ayahmu sendiri. Dan, cukup licu membentak dengan sinar metu berapi-api, akan tetapi dua butir air mata menuruni pipinya yang pucat. Pengkhianat kau! Aku bukan sumoymu lagi, aku pun tak sudi berjanji apa-apa, tidak sudi bersumpah, kau mau bunuh aku boleh bunuh sekarang juga. Air muka Bengkui berubah dan dia mundur dua langkah. Dia mendengar suara ketawa kecil, yaitu Kim Tau Tian Li, yang agaknya sengaja mentertawakannya. Dengan tubuh lemas ia kembali ke meja perundingan tadi dan berkata, Ho Hai Semong, sumoy ku keras wataknya. Tak ada jalan lain lagi agaknya kecuali kalian harus menahannya di sini dan memperlakukannya baik-baik sampai selesai pekerjaan kita bersama. Sukar untuk memenuhi permintaanmu ini, Chiang Kun, berkata Lui Chai. Kau sendiri tentu mengerti bahwa anak buah kami beribu orang banyaknya, terdiri dari laki-laki yang kasar. Sumoy mu begitu muda dan cantik jelita. Bagaimana kami dapat berjanji bahwa dia tidak akan menderita apa-apa di sini? Kim Tau Tian Li pun menambah panas suasana. Baru pemimpinnya saja yang satu ini sudah memandang mengilar, apalagi anak buahnya. Hai Hai Hik berkata demikian wanita ini melirik kepada Chiang Hun si naga sungai yang juga tersenyum-senyum jenaka. Merah telinga Beng Kui. Kalau begitu, biarlah di aku bawa saja, untuk sementara menjadi tawananku. Kim Tau Tian Li tertawa lagi dan berkata, Tan Chiang Kun kenapa malu-malu? Memang dia sumoymu sendiri, juga bekas kekasihmu, kalau tidak kau yang menahannya, siapa lagi? Kalau dari tadi kau berkata demikian kan sudah beres, tidak usah susah-susah. Semua orang tertawa dan wajah Beng Kui makin merah. Akan tetapi paman istrinya, Lu Hek Jin, mengerutkan kening. Beng Kui, jangan kau main-main. Urusan pribadi hendaknya jangan dicampur adukan dengan urusan negara. Sementara itu, Beng San yang sejak tadi mendengarkan ini semua, menjadi pucat dan kehilangan mukanya. Dia merasa kecewa dan malu bukan main menyaksikan sikap kakak kandungnya. Dahulu ia memuja-muja kakak kandungnya itu sebagai seorang gagah perkasa, seorang pemuda tampan dan gagah yang berjiwa patriot, sudah berjasa besar bagi bangsa dan tanah air. Dia malah menganggap dirinya sendiri batu kali yang kasar kalau dibandingkan dengan kakaknya yang cemerlang seperti kemala tergosok. Tapi apa yang ia hadapi sekarang? Kakaknya menjadi pengkhianat. Bukan itu saja, malah kakak kandungnya yang diakagumi dan puja-puja itu ternyata telah berbuat tidak setia, telah memutuskan hubungan jodoh dengan Cialicu. Telah menikah dengan putri raja muda dan sekarang bersekongkol dengan orang-orang jahat untuk memerontak. Dan licu. Ahaha, ia makin kagum kepada gadis jelita ini. Begitu gagah, begitu berani, juga begitu buruk nasibnya. Aku harus menolongnya, demikian Beng San mengambil keputusan. Tak boleh dia ditahan oleh para bajak ini, juga tidak akan baik nasibnya kalau ia dijadikan tawanan suhengnya sendiri yang sudah tersesat itu. Kakak kandungnya tersesat. Pikiran ini mendatangkan kilatan halilintar dalam otaknya. Kakak kandungnya tersesat dan dia juga demikian. Dua orang kakak beradik, keduanya bukan manusia baik-baik. Ahaha, ayah. Ibu, mengapa jadi begini kedua orang anakmu? Perihati Beng San dan tanpa terasa lagi dia berlutut di atas genteng itu dan menangis. Menangis keras tanpa menahan suaranya. Karuan saja semua orang di dalam ruangan itu melengek kaget dan heran. Malah Kiang di HWA, yang tadinya kadang-kadang duduk berkipas badan kadang-kadang kalah berdiri sambil melihat-lihat keluar, segera bangkit dari tempat duduknya dan bertanya kaget. Eh, haha, siapa yang menangis begitu sedihnya? Manusia atau setan ucapan ini agaknya terlepas dari mulutnya tanpa disadarinya sehingga begitu mendengar suaranya sendiri, gadis tanggung ini dengan malu-malu lalu memergunakan kipasnya yang indah untuk menutupi mukanya. Agaknya suara gadis tanggung yang memecah kesunyian ini juga menyadarkan bengsan suara tangisan berhenti dan sesosok tubuh melayang turun ke dalam ruangan itu. Seorang pemuda dengan pakaian tidak karuan, rambutnya awut-awutan, kulit mukanya merah kehitaman dan pada muka yang mengerikan itu ada bekas-bekas air mata. Tapi sepasang matanya mencorong seperti macu harimau di dalam gelap. Kebetulan sekali bahwa tadi licu telah dibebaskan dari totokan oleh Beng Kui, maka kini meski terbelanggu, dengan pengerahan tenaganya gadis ini bisa menggerakkan kursinya sehingga memutar dan ia dapat melihat apa yang terjadi di ruangan itu. Kaget, heran, kasihan dan terharu ketika ia melihat bengsan dalam keadaan seperti itu. Orang muda ini betul-betul seperti seorang yang telantar hidupnya, miskin dan rusak, jauh bedanya dengan Beng Kui yang ganteng dan gagah pakaiannya. Akan tetapi semenjak sikap bekas junangannya itu berubah, hanya kebencian dan kekecewaan yang ada pada hatinya terhadap Beng Kui dan ia merasa kasihan kepada bengsan. Ia tadi mendengar pula suara tangisan yang amat menyedihkan, suara tangisan dari hati yang wancur. Biarpun hanya sebentar tetapi tangisan itu menyuarakan keluhan hati yang remuk redam, seperti hatinya sendiri. Ho hai semong, aku datang memenuhi janji. Lekas kalian bebaskan nona chia licu. Suaranya parau, masih terkandung sedikit isak di dalamnya, suara yang sama sekali tidak berpengaruh dan tidak menakutkan, akan tetapi sinar matanya benar-benar membuat tiga orang Raja Bajak itu berpikir panjang dahulu sebelum memandang rendah. Orang dengan metu seperti itu tak mungkin seorang lemah dan sudah pasti akan membuktikan semua omongannya. Namun Louis Chai tidak mau memperlihatkan kegentaran di depan para tamunya. Betapapun juga orang yang dikabarkan lihai luar biasa itu ternyata hanyalah seorang muda sekali dan seorang yang keadaannya setengah jembel, bahkan dari sikapnya dan warna mukanya terlihat tanda-tanda bahwa mungkin juga ia setengah gila. Orang muda, bukankah kau yang bernama Tan Beng San? Hahaha, kiranya begini saja. Dan kau adalah adik kandung Tan Beng Kui Chiang Kun? Alangkah anehnya dunia ini? Hahaha. Ucapan ini sekaligus menyinggung perasaan Beng Kui, maka pemuda ini dengan marah lalu melompat maju menghadapi adik kandungnya. Telunjuknya ditudingkan dan suaranya gemas menegur. Beng San. Lagi-lagi kau hanya memalukan aku. Orang gila, setelah engkau melakukan perbuatan yang tidak patut tempoh hari, masihkah kau ada muka untuk muncul lagi di sini? Jangan mencampuri urusan sumoiku, hayo kau cepat pergi kalau tidak ingin mendengar aku bicara terus. Wajah yang tadinya hitam itu tiba-tiba berubah menjadi putih lalu hijau, kemudian hitam kembali, sementara matanya tidak pernah lepas memandang orang yang barusan bicara di depannya. Beng Kui sampai merasa ngeri dan meremang bulu tengkuknya dipandang sedemikian rupa oleh Beng San. Beng San cukup mengerti bahwa kakak kandungnya tadi memaksudkan perbuatannya dengan kuahang tempoh hari di markas tentara Mongol. Tentu saja karena luka di hatinya oleh pengakuan kuahang yang sudah mengandung itu masih parah, ucapan ini seperti cuka disiramkan pada luka, perih sakit rasanya. Saking perihnya membuat Beng San tidak peduli lagi. Tan Beng Kui, kau boleh bicara sesuka hatimu. Kau boleh mengingkari Sumui sendiri dan tidak menolongnya. Tapi aku tetap akan menolong seorang yang terjatuh ke dalam tangan orang-orang jahat. Nona Chia Licu adalah seorang gagah, kalaupun aku tidak melihat dia, sedikitnya aku mengingat akan alihnya. Mundurlah, aku tak berurusan dengan engkau. Bangsat keparat. Beng San, kau kira aku tak tahu apa maksudmu menolong Licu? Kau penjahat pemetik bunga, engkau metuk keranjang, pelanggar susila, perusaku wanita. Kau sudah menodei nona kuahang, lalu kau tinggalkan begitu saja untuk menikah dengan putri Song Bun Kui. Dan sekarang agaknya engkau sudah bosan dengan istrimu itu dan hendak mengganggu Licu dengan dalih menolongnya. Hem, keparat besar. Beng San mengeluarkan suara gerengan sedemikian dasyatnya sehingga bangunan di ruangan itu seakan-akan bergoyang. Matanya mendelik berapi api sehingga saking kaget dan gentarnya bengkui sampai melangkah mundur tiga tindak. Sekali lagi Beng San menggereng dan muka yang sudah hitam hangus saking marah hatinya itu kini perlahan-lahan menjadi agak putih. Ternyata ia sudah berhasil mengekang kemarahannya dan tak ingin menjatuhkan tangan maut kepada kakak kandungnya sendiri. Beng San menoleh ke arah Lui Cahit dan membentak, Ho Hai Semong, di mana kalian? Hayo jawab, maukah kalian membebaskan nona Cialicu? Kalau tidak mau, mari kita mengadu kepandayan. Apabila aku kalah biarlah aku mampus di sini, akan tetapi kalau kalian kalah, kalian harus membebaskan dia. Ataukah kalian takut? Kalau kalian takut, boleh minta bantuan Hek Ha Wee Akui Bo dan Kim Tau Tian Li atau siapapun juga. Tiga orang bajak laut itu memang sudah bersiap sedia. Kini Lui Chai Si Baju Besi sudah mengeluarkan senjatanya berupa dayung besar yang berat itu. Kiang Hun Si Naga Sungai sudah pula mengeluarkan senjatanya yang amat hebat, yaitu tambang besar dan panjang, sedangkan Tio Eksui juga sudah mengeluarkan ruyungnya yang runcing berduri. Tapi mereka tidak lantas menyerang. Lui Chai yang melihat Beng San datang tanpa membekal senjata apa-apa itu lalu berkata, Nona Chia sudah berada di sini, tinggal membebaskan saja. Jika kau mau membebaskan, silakan, boleh kau lakukan sendiri. Lui Chai tersenyum mengejek. Beng San maklum bahwa Tuan rumah hendak menjebaknya dengan perangkap seperti yang dia lihat hampir mencelakai Beng Kui tadi, akan tetapi ia tidak gentar dan dengan langkah tetap dia menghampiri licu. Pada saat itu pula, Kiang Bi Hwa Putri Kiang Hun berjalan menghampiri Beng San dan bertanya dengan suaranya yang masih seperti suara anak kecil. Kaukah tadi yang menangis? Mengapa kau menangis begitu sedih? Beng San terkejut dan heran, lalu ia memaksa diri tersenyum namun senyumnya ini malah mendatangkan tarikan muka yang amat menyedihkan. Nona cilik, agaknya kau masih belum kehilangan rasa peri kemanusiaan seperti keadaan orang-orang di sekelilingmu. Nona, bolehkah kau memberi pinjam kipasmu ini sebentar kepadaku sambil berkata demikian Beng San menggerakkan tangan dan dengan halus sekali tahu-tahu kipas itu sudah berpindah tangan. Kiang Bi Hwa kaget, tapi ia tersenyum dan berkata, boleh, boleh, kau ambillah kipas itu. Bi Hwa, mundur kau ayahnya, Kiang Hun, membentak. Baik, ayah. Tapi, jangan membunuh dia, ya. Kasihan sekali orang ini, setelah berkata demikian, setengah berlari Kiang Bi Hwa mengundurkan diri. Sikap gadis ini berkesan dalam di hati Beng San dan ia mencatat di hatinya bahwa gadis ini adalah putri Kiang Hun yang agaknya amat berbakti dan menyayang orang tuanya. Ia kemudian melanjutkan langkahnya menghampiri tempat licu dengan kipas indah itu di tangan. Licu memandang dengan metel, terbelalak. Tadinya dia merasa kasihan sekali terhadap Beng San, akan tetapi ketika mendengar ucapan Beng Kui tentang perbuatan Beng San itu, dia pun kaget bukan main. Benarkah Beng San adalah seorang yang demikian rendah martabatnya? Makin dipandang semakin mengerikan muka pemuda yang menghitam itu, dan matanya lebih-lebih mengerikan dan menyeramkan lagi. Kalau tidak betul apa yang diucapkan oleh Beng Kui, mengapa Beng San tidak membantah? Karena kebimbangan hatinya ini maka dia urungkan niatnya untuk memperingatkan Beng San tentang perangkap di sekitar itu. Matanya yang indah bening itu hanya memandang dengan terbelalak lebar ketika Beng San melangkah secara sembrono, maju menghampiri kursinya untuk membebaskannya daripada belenggu. Tiba-tiba, seperti tadi, terdengar suara keras berderit, lantai berlubang dan belasan batang anak panah menyambar ke arah Beng San, sedangkan kursi yang diduduki licu sudah bergerak sendiri ke pinggir. Beng San memang sudah siap sedia menghadapi ini. Andai kata tadi dia tidak melihat bekerjanya pesawat itu sekalipun, belum tentu dia akan mudah menjadi korban. Apalagi ia sudah tahu akan datangnya bahaya itu. Dengan kipas pinjamannya, ia menggerakkan tangan dan sekali mengibas, belasan batang anak panah itu runtuh dan menyambar kembali ke dalam lubang di lantai. Terdengar pekek kesakitan di bawah lantai yang segera tertutup kembali. Kiranya belasan anak panah yang diretaur kembali itu tepat mengenai orang yang menjaga bekerjanya pesawat di bawah lantai. Ketika Beng San menoleh ke arah licu, ternyata kursi yang diduduki nona ini sudah berpindah lagi sampai berada di belakang tiga orang kepala bajak itu yang ternyata sudah menghadang di depannya. Malah pedang liong cu kiam yang tadi menggeletak di dekat licu juga sudah lenyap dan ternyata telah dipegang oleh Beng Kuo Wi. Beng San menghadapi para lawannya dengan sikap tenang. Bibirnya seakan mengejek dan pandang matanya yang bersinar-sinar itu penuh teguran. Eh ha ha, ho hai samong yang mas hur nama besarnya itu kiranya hanya penjahat-penjahat kecil yang curang. Hayo kalian bebaskan nona cia dan kembalikan pedangnya, baru aku suka memandang muka nona cilik yang baik hati itu dan menghabiskan urusan ini sampai di sini saja. Sebaliknya bila kalian masih tetap berkeras, jangan katakan bahwa aku orang muda tidak menghormati orang-orang tua yang menjadi tuan rumah. Kiang Hun tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Tambang yang panjang dan besar di tangannya itu digerakan dan seperti seekor ular, tambang itu menyambar ke arah tubuh Beng San pemuda ini dengan tenangnya melompat ke atas sehingga tambang itu lewat di sebelah bawah kakinya. Tapi tambang itu terayun, terus datang kembali menyapu dan demikianlah berulang-ulang tambang itu terayun ayun berputaran di sekeliling tubuh Beng San pemuda ini masih enak saja berloncatan sehingga kelihatan indah dan lucu, seperti anak bermain loncat tali, uding. Kalau tambang itu terlalu tinggi lewatnya, ia tidak meloncat melainkan merendahkan diri sehingga tambang itu lewat di atas kepala, akan tetapi kalau menyambar agak rendah, ia meloncat dengan tenang dan enak. Benar-benar seperti anak sedang bermain main. Melihat adiknya sudah turun tangan, Lui Chai lalu berseru keras dan dayung bajanya juga menyambar-nyambar, diikuti oleh Tio Xwi yang tidak mau ketinggalan dan langsung menggerakkan ruyungnya yang amat dasyat. Sekarang sekaligus Beng San menghadapi Ho Hai Semong, dikeroyok tiga. Cialicu tadi sudah merasai kelihayan tiga orang kepala bajak ini, maka sekarang melihat Beng San yang bertangan kosong, hanya memegang kipas itu dikeroyok tiga, diam-diam ia merasa ngeri juga. Tetapi Beng San tetap enak-enak saja, malah menyindir, waduh, Ho Hai Semong hebat benar. Senjatanya dasyat dan sekaligus maju mengeroyok bertiga. Panas juga hati Lui Chai mendengar ini. Ho Hai Semong terkenal sebagai tokoh-tokoh besar di dunia selatan, bahkan kalau dibandingkan dengan nama besar Hek Hwe Akwibo, kiranya tidak kalah terkenal. Bagaimana boleh dipandang ringan begitu saja oleh seorang pemuda yang masih hijau? Keparat sombong. Kalau memang berkepandaian, keluarkan senjatamu dan cobalah kau lawan kami bentaknya. Inilah maksud Beng San membakar-bakar agar hati lawannya panas. Ia menambahkan, senjata? Untuk melawan kalian mengapa ribut mencari senjata? Nona Cilik yang baik hati sudah meminjamkan senjata untukku. Ia mengangkat kipas itu tinggi sambil meloncat dan menghindarkan diri dari sabetan tambang dan sambaran ruyung. Tentu saja perut ketiga orang itu semakin panas. Mereka hendak dilawan dengan senjata sebuah kipas permainan belaka? Benar-benar keterlaluan bocah ini. Sombong kau. Ji Sute dan Sam Sute, kita bunuh tikus sombong ini bentak lelui cai. Dua orang adiknya juga sudah sangat marah, terutama sekali Tiang Hun karena senjata tambangnya yang hebat dan setiap kali bergerak biasanya tentu mengalahkan lawan itu sekarang hanya dianggap sebagai tali permainan loncat-loncatan saja oleh pemuda itu. Mampuslah kau, keparat bentak Tioeksi cucut mece merah. Ruyungnya menyambar dasyat sekali dan sekaligus melakukan empat kali serangan ke arah empat jalan darah yang membinasakan di tubuh bengsan tak 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 dan empat kali ruyungnya ditangkis oleh kipas. Terbelalak mata yang sipit merah itu. Bagaimana mungkin ini? Ruyungnya yang paling sedikitnya ada 50 kati beratnya, ditangkis dengan kipas. Biarpun gagangnya dari gading, kipas tetap kipas, hanya alat permainan yang kecil belaka. Tapi benar-benar dia menyaksikan dengan matu kepalanya sendiri, kipas itu sama sekali tidak robek dan patah, malah tulang tangan kanannya terasa sakit-sakit seakan-akan dia tadi telah menghantam benda baja dengan ruyungnya. Pertempuran itu hebat bukan main. Tiga orang kepala bajak itu benar-benar mempunyai kepandayan tinggi dan hal ini harus diakui oleh bengsan pantas saja licu tidak berdaya menghadapi tiga orang ini. Ternyata masing-masing memiliki kepandayan istimewa dan amat tinggi. Baiknya di dalam dirinya terdapat dua aliran tenaga Im dan Yang, dan tenaga-tenaga ini telah mendarah daging di dalam tubuhnya maka ia dapat menghadapi tenaga lawan yang bagaimanapun juga. Mengenai tenaga, boleh dibilang ia berada di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada tiga orang lawannya. Tapi ilmu serangan tiga orang itu benar-benar dahsyat sekali sehingga hanya dengan ilmu silatnya Im yang sin kun saja ia mampu melindungi dirinya. Dan kipas kecil itu ternyata banyak sekali kegunaannya, karena kadang-kadang untuk membalas lawannya, ia dapat memakainya sebagai senjata pedang dengan gerakan ilmu silat Im yang sin kiam sut yang belum ada bandingnya di kolong langit ini. Tiga orang itu mengeroyok dengan gerakan cepat dan tenaga dahsyat sehingga ruangan itu penuh dengan suara bersiutan dan angin pukulan menyambar ganas. Tubuh ketiga orang itu sampai lenyap terbungkus gulungan senjata masing-masing. Akan tetapi anehnya, tubuh bengsan masih kelihatan, malah gerakannya terlihat amat lambat dan senaknya. Dilihat oleh metu bukan ahli silat, pemuda ini seperti sedang menarik kipas dengan dihiasi gulungan sinar yang tiga macam di sekeliling tubuhnya. Cialicu yang menonton pertandingan itu sampai terbelalak dan ternganga saking heran dan kagumnya. Dia memang pernah menyaksikan kelihayan bengsan, Akan tetapi baru sekarang dia betul-betul tunduk dan harus mengakui bahwa apa yang dikatakan ayahnya dahulu itu betul adanya, Yaitu bahwa pemuda ini benar-benar sangat hebat dan dalam hal kepandayan masih melebihi ayahnya sendiri. Juga dua orang teman bengkui, Khoai Sin Kiyamoh Tojin dan Lu Hek Jin, Memandang dengan penuh kekaguman dan gatal-gatal tangan mereka hendak menguji kepandayan sendiri dengan pemuda yang lihai itu. Hek Wakui Bo dan muridnya yang sudah merasai kelihayan bengsan, Duduk saja tidak berani turun tangan, Hanya mengharapkan supaya pemuda itu roboh di tangan Ho Hai Semong. Di lain pihak, bengkui memandang dengan matlah, tajam. Hatinya mendongkol bukan main terhadap bengsan dia menganggap adiknya ini selalu merintangi perjuangannya serta merusak suasana. Yang paling lucu sikapnya adalah Kiang Bi Hwa, puteri dari Kiang Haun. Semenjak kecil dadis cilik ini memang tidak boleh belajar silat oleh ayahnya, Maka sekarang menyaksikan pertempuran itu ia bertepuk-tepuk tangan gembira. Bagus benar. Lucu dan bagus tarianmu itu, kakak yang baik. Kau harus ajarkan aku tari kipas itu. Mau tidak mau bengsan tersenyum mendengar ini. Dikeroyok sedemikian hebatnya ia masih sempat tersenyum-senyum, Malah menoleh ke arah Kiang Bi Hwa sambil berkata, Nona cilik, kau benar-benar seperti bunga teratai di antara lumpur kotor. Memang bengsan kagum bukan main. Nona itu begitu pulos, begitu jujur dan bersih seperti bunga teratai, Namun terpaksa hidup di antara orang-orang jahat seperti lumpur itu. Pertempuran berjalan makin lama semakin seru dan akhirnya setelah lewat seratus jurus lebih, Saking seringnya bertemu dengan tenaga bengsan yang dasyat, Makin lama tiga orang itu makin lelah. Permainan mereka semakin kendor sehingga kini mulailah mereka kelihatan bayangannya Dan pada muka masing-masing telah penuh dengan keringat. Di lain pihak, bengsan masih enak-enak dan tenang-tenang saja memainkan kipasnya, Menangkis sambil meloncat ke sana kemari dan kadang-kadang membuat lawan repot dengan serangan-serangan balasannya dengan jurus imbiang sin kiam sut. Bila mana dia sudah menyerang begini, Ujung gagang kipas dari gading itu bisa tahu-tahu sudah berada di depan tenggorokan, Mete, Pusar, Uluhati atau Lambung seorang lawan yang tentu saja setelah berhasil menyelamatkan diri Lantas mengeluarkan keringat dingin saking ngerinya. Serangan pemuda itu tidak dapat diketahui lebih dulu, benar-benar berbahaya sekali. Kupikir, kalau tidak sekarang kita memperlihatkan setiap kawan kepada mereka, tunggu kapan lagi. Urusan dengan orang gila itu hanyalah urusan pribadi, Sedangkan hubungan kita dengan mereka adalah urusan negara. Mana lebih penting? Bagaimanakah pendapat Jiwi? Kuai Sin Kiamoh Tojin dan Lu Hekjin memang sudah gatau tangan sejak tadi melihat kehebatan Beng San mempermainkan tiga orang pengeroyuknya itu. Akan tetapi mereka masih ragu-ragu untuk membantu karena bukankah pemuda Lihei itu adik kandung Beng Kui sendiri? Sekarang Beng Kui sudah mengeluarkan pernyataan begitu, maka lenyaplah kerangguan mereka. Bayangan yang gesit berkelebat didahului sinar terang, inilah gerakan Kuai Sin Kiamoh Tojin dengan memutar pedang yang entah kapan sudah dicabutnya. Lu Hekjin dengan tenang juga mencabut pedang dan menghampiri pertempuran. Orang muda, kau sombong sekali berani mengacaukan tempat tinggal Hoai Semong. Terimalah serangan Kuai Sin Kiamoh Tojin. Sekaligus pedangnya sudah melakukan lima kali serangan bertubi-tubi dengan gerakan yang aneh. Namun dengan heran dan penasaran sekali Oh Tojin hanya menusuk angin belaka, seolah-olah Beng San sudah tahu terlebih dahulu akan perubahan-perubahan dari jurus-jurus yang dimainkannya. Sebaliknya Lu Hekjin adalah seorang bekas jenderal perang. Ia memainkan pedangnya dengan gerakan-gerakan mematikan dan bertenaga, disertai bentakan-bentakan. Diam-diam Beng San kagum akan sifat ilmu pedang yang dimainkan oleh Lu Hekjin, karena biarpun tidak sangat tinggi, tapi gerakan-gerakannya jujur tanpa berisi gerak tipu, melainkan secara langsung menyerang mengandalkan tenaga dan kecepatan. Gerakan orang seperti ini berbahaya, maka segera dia mengelap dengan penggeseran kaki yang sekaligus merubah kedudukannya. Pada detik-detik selanjutnya Beng San telah dikeroyok lima orang. Sungguh pun tingkat ilmu silat dua orang pengeroyok baru ini tidak berada di atas Ho Hai Semong, namun mereka ini sudah merupakan tambahan tenaga yang lumayan. Betapapun juga, benar-benar Beng San kali ini memperlihatkan dirinya yang sesungguhnya dan sekaligus memperlihatkan bahwa ilmu silat in yang sin kiam sut yang menjadi ciptaan mendiam pendekar sakti buk pun su benar-benar adalah ilmu yang luar biasa di dunia ini. Ilmu silat ini mendasarkan gerakan-gerakannya kepada 27 po, gerak kaki, yang diihami oleh kedudukan Jicit Seng, 27 bintang, luar biasa banyaknya. Setelah mempunyai ilmu silat ini, dengan mudah orang akan menghadapi serangan lawan yang bagaimana lihai pun, karena dengan mengandalkan pergerakan langkah kaki tentu akan dapat menyelamatkan diri. Selain memiliki ilmu yang amat tinggi, juga Beng San adalah seorang yang pada dasarnya memang cerdik luar biasa. Hanya sekali melihat saja dia sudah dapat mencatat apa yang dilihatnya di dalam otak. Meski ilmu silat pedang yang dimainkan oleh Kowai Sin Kiamoh Tojin adalah ilmu pedang selatan yang tidak dikenalnya, apalagi ilmu pedang yang dimainkan Luhek Jin juga ilmu pedang untuk peperangan yang asing baginya, akan tetapi sekali melihat dia sudah dapat menangkap intisari pergerakannya sehingga selanjutnya, walaupun di Keroyok 5, Beng San masih sempat membalas dengan serangan-serangan yang luar biasa menggunakan kipasnya. Setelah mendapat kesempatan baik, ia lalu mendesak Hoai Semong yang pandangan matanya sudah berkunang-kunang itu. Secepat kilat kipasnya mengebut disusul menotok dengan ujung gagang-gading itu dua kali. Sekali tepat mengenai tulang lengan kanan Lui Chai si baju besi sehingga orang tertua dari Hoai Semong ini memakai kesakitan dan dayungnya terlepas dari pegangan, lalu sambil menyumpah-nyumpah karena kesakitan dia berputar-putar menggunakan tangan kiri menggosok-gosok tempat yang tadi tertotok gagang kipas. Sakitnya bukan kepalang, kiut-miut rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk tulangnya. Gerakan Beng San yang kedua tepat menyerempet ruyung Tio Exui si cucut mece merah, lalu melejik dan menotok tulang kering di kaki kiri si cucut ini. Aduh, aduh, kakiku. Tio Exui adalah seorang yang sudah biasa bertempur dan terluka baginya bukanlah apa-apa. Akan tetapi rasa nyari yang sekarang menyerangnya membuat ia berkau-kau kesakitan, berjingkrak-jingkrak seperti monyet sedang belajar menari sambil memegangi kaki kirinya yang diangkat ke atas. Pada saat itu, tambang di tangan Tiang Hun meluncur dan tahu-tahu sudah melibat tubuh Beng San. Terdengar jerit tertahan. Yang menjerit ini adalah licu karena merasa ngeri melihat betapa pemuda yang hendak menolongnya itu akhirnya tertawan oleh tambang yang lihai dari Tiang Hun si naga sungai, seperti juga yang sudah dia alami ketika dia dikeroyok Hoa Semong ini. Tiang Hun nampak girang, mengedut tambangnya dengan maksud memperat libatan. Tetapi mendadak Beng San mengeluarkan suara aneh dan makin ditarik tambang itu makin terlepas. Akhirnya terlihat oleh pemiliknya bahwa tambang itu sudah terputus-putus menjadi beberapa potong. Agaknya karena mengingat akan kebaikan gadis yang mukanya sama dengan Tiang Hun ini, maka Beng San mengampuni Tiang Hun dan tidak melukainya. Ia dapat menduga bahwa antara gadis cilik pemilik kipas itu dengan Tiang Hun pasti ada hubungan keluarga. Hek Hawe Akwi Bo dan Kim Tau Tian Li, kalau kalian tidak membantu sekarang, tunggu kapan lagi tiba-tiba Beng Kui berseru kepada dua orang wanita itu. Bukankah kalian menjadi pembantu-pembantu Hoa Semong? Sebetulnya Hek Hawe Akwi Bo, apalagi Kim Tau Tian Li, merasa enggan untuk bertempur melawan Beng San yang begitu lihai. Akan tetapi seruan ini mendesak mereka ke pojok. Tentu Hoa Semong akan mendapat kesan buruk apabila mereka tinggal diam saja. Sambil melotot ke arah Beng Kui kedua orang ini mencabut senjata masing-masing dan meloncat ke gelanggang pertempuran, mengeroyok Beng San yang disambut oleh orang muda ini dengan tenang saja. Kau hanya bisa menyuruh orang lain saja maju, apakah sendiri takut terhadap adikmu ini sambil menyerang Beng San, dengan suara keras Hek Hawe Akwi Bo berseru kepada Beng Kui dengan maksud agar semua orang mendengarnya. Memang Beng Kui sudah bertekad bulat untuk membunuh saja adik kandungnya yang ia anggap selalu membuat malu dan membuat kacau rencana. Adiknya itu telah merusak kehidupan seorang gadis, yaitu Kua Hong. Sekarang setelah mengacau Taesan kemudian menikah dengan putri seorang penjahat seperti Song Bun Kui, tahu-tahu muncul di sini dan mencampuri urusannya, malah hendak membela licu. Tentu dengan maksud rendah pula. Daripada mempunyai adik kandung seperti ini, bukankah lebih aman dan baik kalau dibinasakan saja? Setelah berpikir demikian, Beng Kui lalu mencabut pedang Leong Chu Kiam yang panjang dengan tangan kanan, sedangkan Leong Chu Kiam pendek milik licu memang sudah dia pegang di tangan kiri. Dengan sepasang pedang ampuh ini dia lantas menyerbu sambil berseru nyaring. Beng San, kau tidak mentaati perintahku untuk pergi, agaknya memang sudah bosan hidup. Serbuannya hebat sekali, apalagi dia segera memainkan Sian Li Kiam Sud yang lihai dan lebih-lebih hebat lagi karena senjata yang ia pergunakan adalah sepasang Leong Chu Kiam. Sepasang pedang itu berubah menjadi dua gulung sinari yang berkeredepan menyambar-nyambar ke arah Beng San dan menyerang dari segala jurusan. Beng San terkejut dan diam-diam mengakui kelihayan kakak kandungnya ini, akan tetapi berbareng hatinya perih dan juga marah. Ia dahulu amat merindukan kakak kandungnya, lalu setelah bertemu ia merasa kagum sekali melihat kakak kandungnya sebagai seorang patriwap yang gagah. Namun, sekarang kakaknya itu dengan sepasang pedang pusaka menerjang untuk membunuhnya. Dari perihati ia menjadi marah dan cepat ia menghadapi serbuan ini. Sekarang Beng San dikeroyok lima orang lagi setelah Ho Ai Semong mengundurkan diri untuk mengatur nafas dan memulihkan tenaga. Akan tetapi, di antara lima orang itu, yang paling hebat serangannya adalah Beng Kui. Andai kata hanya menghadapi Beng Kui seorang, walaupun pemuda ini menggunakan sepasang Leong Chu Kiam dan dia sendiri hanya bersenjata kipas, kiranya Beng San takkan dapat terdesak. Akan tetapi sekarang di situ ada Hek Hwe Akui Bo yang memainkan In Sin Kiam Sud bersama muridnya yang juga cukup liai, ditambah pula dengan Kowai Sin Kiam Oh To Jin dan Lu Hek Jin, maka penyerbuan Beng Kui benar-benar telah mendesak Beng San serta membuat dia meloncat ke sana kemari dan sibuk menggerakan kipas untuk melindungi dirinya. Pedang pendek di tangan kiri Beng Kui bergerak setengah lingkaran ke arah leher, lalu disusul dengan tusukan pedang panjang dari bawah ke atas. Gerakan ini selain aneh juga tidak terduga, cepat bukan main mengejutkan Beng San cepat pemuda ini menangkis dengan kipasnya dan beret kipas itu terobek oleh hujung pedang panjang. Baiknya Beng San cepat-cepat melompas sambil berjungkir balik, tangan kirinya dari jauh memukul ke arah dada kakaknya itu. Beng Kui merasa adanya sambaran angin yang mengandung hawa panas sekali, membuat ia terkejut dan menarik kembali pedangnya sambil mundur dua langkah. Kesempatan ini dipergunakan oleh Beng San untuk melompat turun lagi dan mainkan kipasnya yang sudah robek untuk melindungi tubuh dari datangnya banyak senjata yang menyerangnya. Akan tetapi sekarang ia mulai tampak terdesak. Sayangnya bahwa yang berada di tangannya bukanlah pedang, melainkan sebuah kipas mainan yang kecil, maka ilmu pedangnya Im Yang Sin Kiam Sud tidak dapat dimainkan sehebat-hebatnya. Hal terdesaknya Beng San ini memang tidak aneh. Ilmu pedang Sian Li Kiam Sud adalah ilmu pedang ajaib yang dulu menjadi milik pendekar wanita angin yocu, hebatnya bukan kepalang dan tidak dapat diketahui rahasianya oleh orang luar. Adapun Beng San sendiri, biarpun dia telah memiliki tenaga ajaib dan mempunyai ilmu pedang yang lebih tinggi tingkatnya, akan tetapi dia masih muda dan kurang pengalaman. Kini menghadapi Beng Kui yang dibantu oleh empat orang lain yang semuanya adalah ahli-ahli tingkat tinggi, tentu saja dia merasa repot juga. Beret kembali kipasnya pecah, kali ini terkena tusukan pedang pendek di tangan kiri Beng Kui. Beng San marah bukan main. Cepat ia menggerakkan kipas dengan tangan kanannya, diputar setengah lingkaran sedangkan tangan kirinya tiba-tiba menyelonong ke belakang, tepat menghantam pundak kiri Kauai Sin Kiam Oh Tojin yang sedang lengah. Aduh Oh Tojin menjerit kesakitan, tulang pundak kirinya terlepas sambungannya. Akan tetapi dengan marah ia malah makin maju menerjang ganas dengan pedangnya. Sementara itu, pada saat Beng San memusatkan perhatian menyerang Oh Tojin dengan maksud merobohkan seorang lawannya, tiba-tiba sinar pedang di tangan Hek Hawe Akwi Bo dan Kim Tau Tian Li meluncur, satu ke arah kepala dan yang kedua ke arah perutnya. Baiknya pemuda ini sudah mahir sekali akan gerakan-gerakan Im Sin Kiam Sud, maka dia cepat menggeser kakinya ke kiri sekali dua kali sehingga terhindarlah ia dari ancaman ini. Tidak disangkanya sama sekali bahwa pada saat ia terdesak itu, Beng Kui sudah kembali menerjangnya dengan sepasang pedangnya yang dasyat dan pada saat yang hampir berbareng, dari kanan kiri Oh Tojin dan Lu Hek Jin menerjang pula. Digunting serentak oleh empat buah pedang yang hebat ini benar-benar keadaan Beng San Keporet sekali. Gerakan pedang Oh Tojin dan Lu Hek Jin ia ikuti dan dapat ia duga kemana arahnya, maka dengan mudah ia segera bisa mengambil keputusan bagaimana harus mengelak. Akan tetapi serangan sepasang pedang Beng Kui yang gerakan-gerakannya belum dia kenal betul, membuat dia benar-benar menjadi bingung. Dua kali menggerakan pundak dan kaki ia dapat menghindarkan diri dari serangan Oh Tojin dan Lu Hek Jin, akan tetapi terjangan Beng Kui sulit ia hindarkan karena tidak tahu bagaimana perkembangannya. Ia hanya menggunakan kipasnya menangkis. Berat. Sekarang bajunya di bagian pundak terbabat, berikut sedikit kulit serta dagingnya. Darah mengucur banyak sekali membasai bajunya. Baiknya dia tadi masih berlaku cepat dan menggerakkan pundak, apabila tidak tentu sebelah pundak berikut lengan kirinya akan terbabat putus. Keringat dingin keluar dari jedat pemuda ini, bukan karena sakitnya, tapi saking kaget melihat kehebatan ilmu pedang lawannya ini. Sementara itu, saking girangnya melihat hasil serangan tadi, Beng Kui menyerang makin hebat, dibantu oleh empat orang kawannya. Malah sekarang Ho Ai Semong juga sudah siap untuk mengeroyok pula. Sayangnya senjata mereka adalah senjata-senjata panjang dan berat, sehingga untuk pengeroyokan begitu banyak orang kurang praktis dan mereka hanya melihat-lihat untuk mencari lowongan baik. Sepasang pedang Beng Kui menyambar-nyambar, berkilauan dan amat ganas. Sedang Beng San masih terus dalam keadaan terdesak sambil mulai menaruh perhatian untuk memecahkan gerakan penyerangan kakak kandungnya yang menghendaki kematiannya ini. Awas, Beng San! Pedang pendek dari kiri berbalik ke kanan, pedang panjang menyerang ke atas. Kemudian yang pendek mengancam lambung kanan, yang panjang berbalik ke bawah membabat kaki. Suara ini mengagetkan Beng Kui, tapi menghirangkan hati Beng San itulah suara licu yang masih terbelanggu di kursi. Gadis ini yang tentu saja mengenal baik pergerakan ilmu pedang yang dimainkan Beng Kui, kini memberi petunjuk kepada Beng San. Tadinya licu memang tak mempedulikan Beng San karena pengaruh ucapan Beng Kui yang menjelek-jelekan Beng San sebagai perusaku wanita. Tapi melihat kegagahan Beng San yang dikeroyok terus-menerus oleh setian banyaknya musuh tangguh, kemudian melihat Beng San yang terluka oleh pedang Beng Kui tanpa bersambat, timbul perasaan kasihan dalam dada licu. Betapapun juga, sudah pasti bahwa Beng San datang untuk menolongnya. Sedangkan berita tentang kebusukan Beng San masih belum terbukti. Mana bisa dia membiarkan Beng San tewas? Lagi pula, kalau Beng San tewas, nasibnya sendiri sudah pasti akan celaka di tangan kakak seperguruan atau bekas junangannya itu. Kalau Beng San dapat menolongnya keluar dari situ, kiranya belum tentu ia celaka di tangan Beng San licu, tutup mulutmu Beng Kui membentak marah dan tentu saja ia segera merubah gerakan penyerangannya yang sudah didahului oleh teriakan licu tadi. Kembali Beng San bingung menghadapi perkembangan jurus-jurus penyerangan baru ini, sementara dia sedang sibuk menghadapi pengeroyokan empat orang yang lainnya. Yang pendek hanya pura-pura mengancam kepala, yang bergerak yang panjang. Awas ujung siku kiri yang hendak di babat pedang panjang. Kemudian pendek dan panjang akan menyerang dari atas bawah bergantian, itu pun jebakan saja, yang harus dijaga babatan pedang pendek leher dibarengi babatan pedang panjang kepinggang. Licu, apakah kau hendak mengkhianati suhengmu sendiri? Beng Kui membentak marah sekali. Aku tidak punya suheng semacam kau. Licu berteriak kembali sambil terus memberi petunjuk-petunjuk. Sekarang Beng San tidak terdesak lagi. Ia tidak begitu menghawatirkan penyerangan Beng Kui setelah mendapat penjelasan dari Licu, malah sebelum serangan datang dia sudah tahu lebih dulu kemana serangan musuh akan dilancarkan. Oleh karena ini, perhatiannya lebih banyak ditujukan kepada empat orang lawannya yang lain. Begitu mendapat kesempatan, gagang kipasnya lantas berhasil menotok roboh Kim Tau Tian Li yang tepat tertotok jalan darah di pundaknya, kemudian sebuah tendangan kilat berhasil merobohkan Oh To Jin yang terlempar sampai 3 meter lebih dan tidak mampu bangun kembali karena tulang lututnya patah. Tosu yang terlepas sambungan tulang pundak dan patah tulang lututnya itu hanya mengeluh dan menangis seperti anak kecil. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan ini, Ho Hai Samong segera menyerbu lagi. Beng San juga sudah lelah, terutama sekali darah yang mengucur dari pundaknya mulai mengering dan mendatangkan rasa nyeri dan perih. Akan tetapi dia mengamuk terus dengan nekat karena robohnya dua orang itu malah mendatangkan tambahan tiga tenaga lagi, yaitu Ho Hai Samong yang malah lebih lihai. Sementara itu, melihat keadaan yang tidak menguntungkan bagi pihaknya, padahal tadinya sudah berhasil baik sekali, Beng Kui menjadi marah. Semua gara-gara licu yang sengaja memecahkan jurus-jurusnya dan membantu Beng San Beng Kui adalah seorang pemuda yang mempunyai ambisi, cita-cita, besar sekali. Dahulu di masa perjuangan, diarlah berkorban apa saja untuk bisa mencapai cita-citanya, yaitu menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan baru. Siapa kira, kedudukan tinggi itu tidak bisa ia dapatkan karena ia kurang mendapat penghargaan dari Ciu Guan Chiang. Oleh karena inilah ia terpaksa bersekutu dengan Raja Mudalu, menjadi mantunya dan hendak mengadakan pemerontakan. Ini pun merdasari ambisinya yang besar. Dan yang paling dia benci adalah orang yang hendak menghalang-halangi ambisinya ini, atau yang hendak mempersukar perjalanan ke arah tercapainya cita-citanya. Dia menganggap Beng San adalah seorang yang demikian itu, maka dia tidak ragu-ragu untuk mencoba membinasakannya. Sekarang melihat sikap licu, timbe marahnya. Pada waktu mendapat kesempatan, sekali meloncat ia sudah berada di dekat kursi yang diduduki licu. Pedangnya berkelebat. Licu sudah meramkan Max menerima kematian. Akan tetapi melihat wajah licu yang cantik jelita, agaknya timbul kembali cinta dan nafsunya. Bengkui tidak jadi membunuh licu, melainkan gadis ini malah ia lepaskan dari kursi, kemudian ia pondong dan ia bawa lari keluar dari tempat itu. Bukan main kagetnya hati licu. Tadi ketika ia melihat Bengkui menghampirinya dengan pedang diangkat, dia hanya meramkan Max menanti maut tanpa mengeluarkan suara, sedikit pun tak gentar. Akan tetapi sekarang pada saat merasa dirinya dipondong pergi dalam keadaan masih terbelenggu, wajahnya lantas berubah pucat sekali dan jantungnya berdebar-debar ketakutan. Bengsan, tolong teriaknya berulang-ulang dengan sekuat tenaga jeritnya. Bengsan bukanlah seorang pemuda yang suka berkelahi atau suka menang. Ia pun tidak suka menaruh hati demdam. Maka begitu mendengar jerit suara licu, ia cepat menengok. Alangkah terkejut dan marahnya ketika dia melihat licu dipondong oleh Bengkui dan dibawa lari. Kedatangan dirinya ke tempat itu sama sekali bukan untuk bertanding melawan Hoa Semong, dengan Hekhawe Akwibo atau dengan yang lain-lainnya. Kedatangannya khusus untuk menolong licu. Sekarang licu dibawa lari oleh Bengkui dan hal ini terang sekali terjadi di luar kehendak licu yang menjerit-jerit minta tolong kepadanya. Bagaimana ia bisa tinggal diam saja? Sekali dia menggerakkan tangan dan kaki, dia telah memukul runtuh pedang dari tangan Hekhawe Akwibo, kemudian tubuhnya berkelebat dan dia sudah meloncat untuk mengejar Bengkui. Matanya terasa sakit ketika dari ruangan yang terang itu ia kini tiba di luar rumah yang amat gelap. Tidak kelihatan bayangan Bengkui, tapi ia melihat beberapa orang penjaga dengan tombak di tangan menjaga tempat itu. Bagaikan seekor burung saja ia melayang dan setelah dekat, sekaligus ia menotok roboh dua orang penjaga dan mengempit seorang di antaranya dibawa pergi ke tempat gelap. Gegerlah para penjaga ketika melihat seorang kawan roboh dan yang seorang lagi lenyap tak berbekas. Katakan kemana perginya Tan Bengkui Chiangkun yang membawa wanita tawanan tadi dengan suara ditekan Bengsan memaksa tawanannya sambil merabah jalan darah yang menimbulkan rasa nyerita tertahankan. Bibir penjaga itu meringis-ringis, lalu dengan suara yang terputus-putus memberitahukan bahwa orang yang dimaksudkan itu telah pergi dengan menunggang seekor kuda menuju ke arah selatan. Bengsan melepaskan korbannya. Cepat ia berlari dalam gelap mengejar ke selatan.